Jadi beli ikan guys, kelihatan, ini ngantri banget Halo guys, Assalamualaikum balik lagi di channel Youtubenya Tika Oke, di vlog kali ini kami bertiga lagi ada di pasar ikan Di Mihamacho, Perfektur Aichi Nah jadi disini tempatnya Jadi lokasi si pasar ikan ini tuh ada di samping laut guys Jadi ikan yang ditangkap di laut itu dikumpulin gitu Terus si pasar ikan ini tuh ngebeli dari tempat Oh iya, ikan yang baru diambil dari laut Terus langsung dijual lagi disini guys Oh iya, ini nama tempatnya tuh Uwotaro Ichiba Dan pasar ini tuh menjual berbagai macam ikan Kerang-kerangan, ada udang, kepiting Dan pokoknya banyak lagi deh guys Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke dalam pasarnya yuk Let's go Dan ini pasar ikannya Di sampingnya itu ada food court kayak gitu guys Jadi buat yang mau makan siang Nyobain makanan keolahan ikan juga disini Yuk langsung masuk aja Nah jadi sekarang aku sama suami sama Taki lagi antri Lagi antri beli ikan guys tuh liat Ini ngantri banget Sekarang aku lagi nungguin lagi antri di pasar ikannya guys Jadi ini aku mau kuliahin ini ikannya Ikan thai atau ikan kakak merah Sejenis ikan kakak merah Ini tuh enak banget buat dimakan sashimi Ini tuh benar-benar kakak merah Oke aku sekarang mau beli ikan katsu Satu Ini harganya enam ratus ya Aku beli satu geng Dan disini juga tuh ada kolamnya guys Jadi kita bisa liat ikan berenang Ikan dalam keadaan hidup guys Liat Ini macam-macam ikan deh Kayak ikan salmon Ikan shakke Terus ikan katsu juga ada disini guys Gila sekarang Apa mau beli kepiting gak? Mau beli kepiting gak? Kepiting Panik Enggak Karena sekarang aku sama suami Sama taki lapar banget Emang udah jamnya makan siang Jadi sekarang mau makan dulu disana guys Di restorannya Yuk Sekarang kita kesana Oh iya guys Jadi disini juga tuh banyak banget kerang-kerangan Sejenis taki Hotate Tapi berhubung aku kerja Di tempat kerja itu gak boleh makan Kerang guys Jadi ya Soganai Jadi disini itu kalau semakin siang Harganya semakin diturunin guys Itu juga tuh Tadi ada kerang Satu kotaknya tuh seribu yen Jadi sekarang jadinya delapan ratus yen Lumayan kan turun dua ratus yen Ini kayak kepiting juga Terus ini ada gurita Ada gurita juga guys Nah jadi sebelum makan siang Aku mau nyimpen dulu ikan ini ke dalam mobil Sekarang di mobil kan ada kotaknya gitu guys Tapi Sambil Ngambil es batu dulu Iya Dipakein es batu Biar tetep ikannya itu segar Nah jadi si ikannya dimasukin dulu kesini guys Supaya tetep segar terus Oke jadi guys sekarang kami bertiga lagi ada di restoran Lagi nunggu menu makanannya dateng guys Oke jadi sambil nunggu makanannya dateng guys Jadi disini tuh Bukan ada pasar ikannya aja Jadi kita bisa barbecue di something laut Di pinggir laut Jadi tempatnya tuh disitu Nah disitu tuh tempat buat barbecue Jadi kita beli ikan di pasar ikan ini Berbagai macam ikan boleh terserah Jadi bebas gitu Mau beli ikan apa aja Mau beli udang, kepiting Atau kerang-kerangan juga bisa Lalu dibawa ke tempat ini Untuk barbecue Tapi untuk biaya barbecue itu Itu nambah lagi bayarnya 500 yen untuk satu orang guys Lihat tadi mau kemana Sekarang kita mau makan dulu ya Itadakimasu Tabah Terima kasih telah menonton. Terus ini ada ini juga, ada miso siru, ada kani cawangsi, dan ini ada tempura. Oh, ini ada apa? Ada mayonisnya, mayonis khusus buat tempura. Dan ini punya suami, itu ada sashimi. Oke guys, Alhamdulillah udah selesai makan. Sekarang mau keliling lagi, mau lihat ikan-ikan lagi di pasarnya. Nah, jadi disini guys tempatnya buat barbecue. Dan itu disampingnya ada laut. Jadi nanti mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, aku sama suami sama Taki mau barbecue disini. Ini luas banget tempatnya sampai ke sana. Pokoknya di pinggir pantai ini tuh terus dari ujung sana ke ujung sana. Terus itu tempat barbecue doang guys. Nama tempatnya tuh Seaside Barbecue. Aduh, pengen banget. Cuman hari ini tuh udah full. Jadi kita tuh nggak bisa dateng langsung terus langsung barbecue-an di tempat ini. Nggak, jadi harus reservasi dulu. Gitu guys. Oke guys, sekarang kami bertiga udah sampai di Ion Tokoname. Dan ini tempat suaranya. Ini mesolanya. Jadi untuk mesolanya. Untuk laki-laki dan perempuan. Itu dipisah ya guys. Dan kenapa aku suka banget ke Ion Tokoname ini? Karena emang ini mall satu-satunya yang deket sama tempat tinggal laku yang ada musolanya guys. Jadi kalau misalkan kita main sehari-hampun, nggak khawatir buat sholat. Yaudah. Oh iya. Setelah ini kami bertiga mau pergi ke Kostoko buat belanja buah-buahan di sana guys. Jadi seperti buah raspberry, blueberry, blackberry yang nggak ada di supermarket itu. Di Kostoko itu ada. Karena Kostoko itu supermarketnya dari Amerika guys. Jadi produk dari Amerika tuh banyak dijual di sana. Oke, lihat keseruan kami belanja di Kostoko ya guys. Vlog setelah ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax